Hola, salam sukan, salam serumpun, salam sepak bola. Di balik kemenangan tim nasional Indonesia, ada hal yang jarang banget kita sadari bahwa mungkin sebagian dari kita terutama buat yang kurang paham bola, menganggap bahwa kemenangan besar ini hanyalah hal yang wajar karena lawannya ya sekelas China Taipei. Ada pula mungkin yang beranggapan bahwa yang penting menang segede apapun tanpa peduli proses dibaliknya. That's okay, itu adalah hak setiap orang untuk berpendapat dan beranggapan. Tapi mungkin disini saya mau sedikit menambahkan beberapa faktor yang membuat tim nasi Indonesia U23 khususnya tampil dengan gaya permainan menghibur seperti kemarin ini. Karena bagi penikmat yang penting menang dengan permainan cantik, menang dengan cara bermain yang menghibur dan enak dilihat. Walaupun di saat yang sama bagi satu ofisial tim yang penting hasil dan bagaimana para pemain dapat memahami segala instruksi yang diinginkan pelatih. Karena tujuannya agar para pemain bisa menerapkan segala hal yang dibutuhkan dan diinginkan dari pelatih di atas lapangan dari mulai kick-off, dibunyikan hingga pertandingan berakhir. Nampak disini tim nasional Indonesia U23 bermain sangat dewasa, elegan, dan mampu memukau seisi stadion. Karena kebetulan kami pun neribun langsung di stadion manahan. Dan di mana jelas terlihat para pemain nampak mampu menerapkan apa yang diinginkan pelatih. In this case, which is SDE, mereka memang bermain memburu jumlah gol yang besar agar dapat memperlebar jarak selisih gol dari Tugmanistan yang di pertandingan sebelumnya berhasil menekuklah Taiwan dengan skor yang cukup telak yaitu 4 gol tanpa balas. Namun anak-anak Garuda tak hanya asal bantai dan cari banyak gol. Nampak tiap pemain juga bermain dengan memanfaatkan tiap sektor banyak melakukan pergerakan tanpa bola demi membuka ruang tiap kali lini yang luput dari penjagaan ketat lawannya. Sementara rekan-rekannya memegang bola dan berusaha mencari serta mengalirkan bola ke temannya yang kosong dan memiliki space yang aktif membuka ruang. Tidak hanya bermain dengan rafi, tetapi memiliki visi yang jelas adalah suatu komunikasi bermain. Inilah yang diinginkan oleh SDE dan inilah yang dibangun oleh pelatih sekali berpiala dunia, which means Sinteyong. Dan untuk memulai semua ini sampai terbentuknya suatu komposisi yang ideal adalah hal yang tidak mudah. Karena bagi SDE sendiri, seperti mencari puzzle-puzzle yang hilang dengan keluar masuknya tiap pemain yang diseleksi, yang didatangkan, dan dicoret benar-benar membentuk kemistri ini tidak mudah. Sampai menjadi kemistri yang ideal, komunikasi yang pas antara para pemain dan pelatih. Jadi sebelum kita berbicara kapan SDE juara, baiknya kita sabar. Dan saya yakin teman-teman di rumah, khususnya para pecinta dan penikmat sepak bola tanah air yang rata-rata mengikuti proses dari awal hingga sekarang tentang bagaimana cara SDE meracik tim membangun podasi yang kuat demi terwujudnya the winning team, atau bisa dibilang demi mempersiapkan the dream team ke depannya. Jika performa anak-anak garuda muda ini bisa konsisten sampai mereka masuk dan mendapatkan tempat reguler di tim nasional senior. Baik itu menjadi starter maupun kedalaman squad yang merata karena adanya tambahan kekuatan dari pengalaman dan skill para pemain keturunan plus abroad. Lagi-lagi semua proses ini jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar juara turnamen Jiki. At least seenggaknya kita bisa bersaing. Bukan cuma bisa bersaing, tapi juga mampu bersaing di level Asia. Dan tim ini adalah bibit unggul atau cikal bakal fondasi awal menuju the dream team itu sendiri. U23 kali ini berasa sudah seperti U23 rasa senior. Mereka terbentuk dari kesalahan demi kesalahan yang merupakan bagian dari sebuah proses dalam perkembangan karir mereka. Karena itu, jika ada beberapa kesalahan dari segi teknis di lapangan nantinya, ya misalnya terkadang mereka melakukannya di lapangan tanpa sengaja, ya maklumin aja. Jasa mereka dan effort mereka jauh lebih penting dan mereka yang mau berkembang ini jauh lebih harus bisa kita apresiasi. Karena mereka mau melewati kesalahan demi kesalahan, mengasah diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kesalahan hari ini bisa mereka perbaiki di kemudian hari dan memang butuh pengalaman kematangan dalam bermain. Jadi nikmati aja prosesnya. Sekali lagi, selamat buat kemenangan besar Garuda Muda atau tim nasional Indonesia U23 yang benar-benar meluluh lantahkan Chinese Taipei yang nyaris tanpa peluang sama sekali. Kecuali mereka hanya mampu melepaskan satu on target saja dan sisanya long ball ke gawang Hernando Ari. Sebenarnya nggak cuma Chinese Taipei aja yang kebantai pada turnamen ini. Tetangga mereka pun, makau juga dihancurkan lebih telak lagi oleh Irak dengan 13 gol tanpa balas. Yang artinya memang level permainan mereka masih segitu-gitunya dan kelemahan tim kita nggak kelihatan di pertandingan ini. Karena itu, jangan lengah. Pertandingan melawan Turkmenistan nanti akan menjadi ujian sesungguhnya buat anak-anak Garuda. Karena tentunya mereka masih lebih paham cara bermain sepak bola ketimbang Chinese Taipei. Dan sekarang kita lupakan saja euforia berlebihan dari kemenangan tersebut. Kita harus fokus menata pelaga berikutnya. Dan yang terpenting bagi kita para pemain ke-12 adalah mendukung penuh dengan tulus usaha dan perjuangan atlet-atlet kita di lapangan. Yang sedang mencoba mengharumkan nama bangsa atas maruah bangsa Indonesia. Bangsa yang besar serta kualitas SDM-nya yang sedang berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk kemenangan besar ini bagi tim nasional Indonesia. Bersesial Indonesia U23. Merdeka dan thanks for watching. Terima kasih telah menonton!